Terdakwa sekaligus aktivis Ham Haris Ashar meminta agar Majelis Hakim membebaskan dirinya dari tuntutan 4 tahun penjara atas kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan. Pasalnya Haris menilai bahwa apa yang ia lakukan bersama Fathia Molidyanti dalam siaran pocasnya itu bukanlah suatu tindak pidana. Adapun hal tersebut ia sampaikan saat bacakan nota pembelanya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 27 November 2023. Dalam kesempatan itu dia juga berharap agar Majelis Hakim mampu menjadi aktor yang bersikap lurus dengan mampu membedakan antara suatu kritikan dan hinaan. Pasalnya dalam konteks siaran podcast yang ia sampaikan bersama Fathia merupakan hasil riset yang selama ini dilakukan oleh sejumlah lembaga dari Koalisi Masyarakat Sipil. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut terdakwa Haris Ashar dengan pidana penjara selama 4 tahun dalam kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Marves, Luhut Bin Sarpanjaitan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.